Anggota DPRD Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Mukmin Mulyadi dilantik melalui pengganti antarwaktu atau PAW pada 29 Maret 2023. Padahal status Mukmin Mulyadi masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Direkturat Resercer Narkoba Polda, Sumatera Utara sejak Oktober 2020. Anggota fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB terlibat dalam kasus kepemilikan pil ekstasi sebanyak 2.000 putir. Pelantikan Mukmin menjadi anggota DPRD dalam proses PAW sempat menuai kritik, lantaran dirinya merupakan buronan polisi atas kasus narkotika. Dewan Pimpinan Wilayah PKB Sumut bahkan mengaku kecolongan terkait pelantikan tersebut. Pasalnya, dalam meloloskan Mukmin menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai, PKB Sumut hanya mengacu pada surat keterangan catatan kepolisian. Terkuaknya kasus yang menjerat nama kadernya itu, pihak PKB Sumatera Utara akan segera mengambil tindakan khusus. Mengingat, PKB Sumut telah mengetahui jika Mukmin Mulyadi seorang buronan polisi. Terima kasih telah menonton!